Intro Lesti kejarah kepergok tak pakai cincin pernikahan Foto saat nongkrong pasca kasus GDRT jadi sorotan Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Lesti kejarah diduga tak mengenakan cincin pernikahan pasca kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar Lesti kejarah tampaknya sudah kembali aktif lagi di Instagram setelah sempat vakum karena kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar Kondisi Lesti kejarah kini pun menjadi sorotan karena dalam foto yang diunggahnya Lesti kejarah seperti tak mengenakan cincin pernikahan Lesti kejarah tampak mengunggah foto kebersamaannya dengan teman-teman selebritasnya Masya Allah Mamayu tulis Lesti kejarah dalam keterangan unggahnya dikutip pada Senin ini Lesti kejarah mengunggah foto bersama Aurel Hermansyah, Dindahau, Shifa Haju, Melody Laksani, Kesya Ratuliu, Marjin, dan Sania Indriani Kumpulan selebritas ini menamakan gengnya Mamayu Lesti tampak tersenyum ke arah kamera dan berpose menggandeng Aurel Namun penampilan dari Lesti membuat salah fokus warganet karena ia terlihat tidak mengenakan cincin di jari manisnya Berbeda dari teman-temannya yang telah menikah tampak mengenakan cincin di jari manis mereka Selain itu dalam unggahan Instagram, Kesya Ratuliu tampak para kumpulan selebritas itu tengah makan bersama Sambil mengutar sprint untuk mengetahui siapa yang dapat arisan tersebut Lesti tampak hanya terdiam dan memegang ponselnya saat teman-temannya mengabadikan momen tersebut Namun setelah acara arisan itu selesai, Lesti mengunggah foto kebersamaannya dengan teman-teman seletnya Unggahan Lesti itu lantas banjir semangat dari para teman-teman selebritas Banyak diantara teman-teman selebritas yang mengirimkan emoji hati kepada Siti, Liza, Waude, Aurel, hingga Marjin Beberapa diantara juga senang melihat akhirnya Lesti kembali aktif di Instagram Dede tulis riri virus dengan emoji love Sayang tulis Shifa Haju Alhamdulillah sehat-sehat neng tulis Fitri Carlina Dede Isbek tulis Richard Ricardo Sebelumnya akhirnya September lalu Lesti menjadi korban KDRT suaminya artis Rizky Bilar Lesti melapor ke Polres Jakarta Selatan Namun setelah Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Lesti mencabut laporannya Tanpa diterawang, Dedy Darko yakin kejadian Rizky Bilar KDRT Lesti Kejara bakal terulang Ahli Karo dan Dedy Darko memprediksi rumah tangga Lesti Kejara dan Rizky Bilar Tahan oleh pihak kepolisian Namun tak lama kemudian Lesti Kejara mencabut laporannya Ia pun resmi berdamai dengan Rizky Bilar melalui proses restoratifnya Stice Melihat keduanya berdamai, Dedy Darko meyakini KDRT bakal kembali yang terulang di masa depan Tak perlu kartu, pasti akan terulang kembali Ungkapnya Ia pun menganggapi banyaknya hujatan yang diterima oleh Lesti Kejara karena memaafkan Rizky Bilar Itu resiko ya, resiko publik figur ungkapnya Dedy Darko Sama seperti masyarakat kebanyakan Dedy Darko juga menyayangkan keputusan Lesti berdamai dengan Rizky Bilar Sebab hal itu bisa mencontohkan hal salah kepada masyarakat Melihat Lesti Kejara adalah seorang publik figur yang memiliki banyak penggemar Kejawa karena Lesti ini kan banyak fans yang saya takutkan nantinya para fans mengikuti cacat Lesti Ucap Dedy Darko Lebih lanjut yang menerawat perasaan Lesti kejara saat ini Walaupun sudah membaafkan data Dedy, dendam kemungkinan masih berjokor di hati Lesti Maaf itu ada, dendam itu bergantungan dengan maaf Papar Dedy Darko Demi menjaga kejadian serba tindang lagi dengan Dedy Darko menyerang tahun 2009 untuk menemui ahli kejiwaan Saya yakin apa yang dilakukan Rizky Bilar itu di luar kontrol Tandas Dedy Darko Heboh video Lesti Kejara diusir dari studio televisi Lesti Kejara tengah menghadapi cobaan usai kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan Rizky Bilar selesai Lesti justru mendapatkan cibiran dari netizen Keputusan Lesti mencabut laporan KDRT Rizky Bilar seolah tak mendapatkan restu dari netizen Mereka ramai-ramai mencoba memboikot Lesti hingga memberikan tudingan miring Terbaru media sosial diramaikan video Lesti Kejara yang disebut diusir dari studio stasiun televisi swasta Video tersebut diunggah oleh akun tiktok atmeishian669 Dengan judul detik-detik Lesti dikeluarkan dari studio TV Terlihat Lesti keluar dari studio ditemani seorang kru namun usut punya usut itu merupakan video lama yang kembali diunggah dengan narasi yang berbeda Sebenarnya kasihan loh tepat malam ini Lesti diusir keluar dari studio TV Indosiar Ini permintaan bunyi narasi tersebut Namun netizen langsung bereaksi banyak yang sudah tahu jika itu adalah video lama sebelum kejadian KDRT Itu video lama waktu sebelum kejadian waktu Lesti masih jadi juri DA Tulis seorang netizen Itu mah video lama sambung netizen lainnya Seperti diketahui Lesti Kejara dan Rizky Bilar telah sepakat untuk berdamai Setelah mencabut laporan terkait kasus KDRT dan didamaikan oleh KPAI serta Sekjen MUI Pasangan ini kembali memulai kehidupan baru pasca terjadi tragedi kurang menyenangkan yang sempat dialami Lesti Banyak netizen yang meminta agar perempuan 23 tahun itu juga ikut diboykot dari media penyaran Sama seperti Rizky Bilar Terkait pemboikotan Lesti Kejara dari media penyaran Sandi Arifin belum Setelah kukuasa hukumnya mengatakan bahwa hingga kini kliennya belum mengajaknya berbicara tentang hal itu Pasalnya hingga kini Sandi pun masih sibuk melakukan pengecekan terhadap surat-surat Yang berhubungan dengan laporan KDRT kliennya Belum ada pembicaraan soal penanganan boykot Sementara fokus dalam penyelesaian perkara ini dulu Ungkap Sandi Arifin Terima kasih telah menonton!